Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara Institut Teknologi 10 November Surabaya menyerahkan robot bernama Raisa ke Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya. Robot ini akan membantu petugas medis dalam merawat pasien corona. Lalu seperti apa bentuk robot ini? Berikut liputannya. Nama Raisa merupakan singkatan dari Robot Medical Assistant ITS UNER. Robot ini khusus diciptakan untuk melayani pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Universitas Erlangga Surabaya. Selain mampu bergerak dengan jarak 10 meter, robot ini juga dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan operator. Layar monitor juga berfungsi mendeteksi langsung suhu tubuh pasien. Robot ini juga memiliki 4 rak yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan pasien. Baru satu yang jadi, kita sedang membuat 4, yang 3 ini masih dalam proses. Termasuk Bu Anggrik sama Pak Niko ini adalah tim yang mengembangkan ini. Jadi bukan ITS Murni sendirian, butuh artis-artis dari dokter. Oh kurang begini, oh begini. Tapi sekali lagi ini versi satu. Versi satu fungsinya masih robot saja sebagai servis yang melayani asisten. Kecanggihan teknologi di dalamnya diharapkan mampu mengurangi tugas tenaga medis dalam merawat pasien corona. Meski tidak bisa menggantikan tugas tenaga medis sepenuhnya, namun alat ini diharapkan mampu mengurangi interaksi antara pasien COVID-19 dengan tenaga medis. Perawatnya tetap masuk, cuma frekuensinya mungkin dikurangi. Karena satu hal yang tidak dijadikan oleh robot adalah sentuhan hati. Sentuhan tangan dokter dan perawat itu tetap tergantikan. Tapi frekuensinya bisa dikurangi. Jadi ini fokus untuk mengantarkan obat makanan dan apa saja ya? Dengan juga linen ya, linen dan pakaian-pakaian pasien itu dan keperluan-keperluan lain nanti itu sih mungkin. Satu unit robot yang telah jadi ini selanjutnya langsung dioperasikan di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Kika Madona, Kompas TV, Surabaya.